Pemirsa Gubernur Jambi bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, serta Aparatur Sipil Negara Pemprov Jambi berbagi bendera merah putih kepada pengendara yang melintas dalam menyambut peringatan HUD ke-77 Republik Indonesia. Dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, Gubernur Jambi bersama Aparatur Sipil Negara Pemprov Jambi membagikan bendera merah putih kepada pengguna lalu lintas yang melintas di Simpang Empat Bank Indonesia atau Kawasan Perkantoran Gubernur Jambi, Senin 1 Agustus 2022 pagi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pembagian bendera merah putih tersebut sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri yang diterima Pemprov Jambi, di mana seluruh provinsi termasuk Jambi untuk membagikan bendera merah putih kepada pengendara untuk dipasang di kendaraannya. Haris mengatakan pembagian bendera kepada pengendara di wilayah Jambi ditargetkan sebanyak 1 juta bendera ukuran kecil. Pembagian bendera juga akan diikuti pemerintah kabupaten kota di wilayah Jambi. Pemasangan bendera pada pagi hari ini adalah sebagai tindak lanjut daripada edaran mendagri kepada kami agar seluruh provinsi dan kapotan Indonesia ini untuk memasangkan 10 juta bendera merah putih di para awak kendaraan yang memakai kendaraannya. Nah, tujuannya adalah agar semangat memberi hati Agustus ini kembali bergelora di tengah-tengah masyarakat. Agar warga juga memasangkan bendera di rumah mereka. Karena momen ini momen kebangkitan kita terhadap menghargai jasa-jasa para pahlawan kita dan pada pejuangnya sudah membuat Indonesia yang merdeka. Nah, maka kita yang hidup ini, pastinya menghargai mereka, mengenang jasa mereka. Nah, maka merah putih yang kita semangatkan untuk kita membaharkan. Gubernur menambahkan, pembagian bendera juga guna mereview semangat dari generasi bangsa untuk senantiasa bersama-sama berjuang untuk merah putih. Ia juga menghimbau masyarakat Jambi untuk segera memasang bendera merah putih dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia di rumah masing-masing. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.